Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam family lovers Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur ya Semoga kalian semua dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat walafiat Dan dilancarkan rezekinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan uang dari segala arah, dari segala penjuru Rezeki datang, bukan kamu yang cari rezeki, tapi rezeki yang cari kamu Dan dimanapun kamu bersembunyi, rezeki itu akan menemukanmu Uang itu akan menemukanmu dan masuk sendiri ke dalam rekeningmu Amin Dan buat kamu-kamu yang mungkin saja saat ini sedang sakit Saya doakan langsung sembuh saat mengeklik video ini ya Taulani minta dijepret Mana nih yang berani subscribe? Jadi gigi banget nih, jadi gigi banget nih Salon udah gue buka nih, jadi gigi banget Siap ada subscribe belum? Udah ya, thank you ya Nyuci sendok pake Rinso Yuk, masuk ke video Sedan peperangan sudah semakin dekat Miss Granny Internasional 2021 Semakin dekat perhelatannya Dan sudah timbul desas-desus apa itu, apa ini Dari ilalang-ilalang yang bergoyang di kebun depan rumah saya Bahwa tuan rumah Miss Granny Internasional 2021 sudah menjadi rumor Dan ada kemungkinan ada 4 negara di sini Yaitu pertama Phnom Penh, Kamboja Kedua Bali, Indonesia Kemudian Las Vegas, USA Dan barangkali juga akan digelar di Canary Island, Spain alias Spanyol Kira-kira kalian setuju yang mana? Di Kamboja, di Spanyol, di USA, apa di Bali, Indonesia? Hmm, rasa-rasanya kalau di Bali bakal seru Kita akan ngeroyok itu panggung, bibir panggung Kita akan berteriak-teriak Sofia, Sofia, Sofia Hei, tapi tunggu dulu Ada negara tetangga kita yang oke banget perwakilannya Saudara serumpun kita Malaysia Halo Malaysia Kalian punya Miss Granny Internasional 2021 Oke sekali Malaysia boleh Malaysia boleh Malaysia boleh Aku suka banget waktu pertama kali ngeliat videonya dia di Instagram Dan aku ingin mereview alias memberikan reaksi atas video tersebut Kita cek langsung videonya ya Check it, check it Juga Juga Yuga !!!!!! playful Juga 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 sesak Lisa Lili Kanaran adalah nama Miss Grand Malaysia 2021 Tapi harus kita ingat bahwa Malaysia tidak pernah absen untuk mengirimkan kandidatnya Ke ajang Miss Grand Internasional dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun Itu artinya apa? Malaysia sudah memiliki jurus yang kian matang, kian mantap, sudah tahu racikan jamu apa yang harus dipakai untuk memenangkan Miss Grand Internasional tahun ini Hmm, gimana? Dan bahkan di tahun lalu, tahun sebelumnya, 2019 tuh, Malaysia sudah berhasil menempatkan Jasper Robert di jajaran top 10, top 10 di ajang Miss Grand Internasional 2019 Apa tandanya ini? Apakah Malaysia berarti kian bertaring macam Dracula? Apakah Malaysia kian tajam pedangnya? Apakah Malaysia kian beracun untuk lawan-lawannya? Menurut aku begitu Demikian juga dengan perwakilan Malaysia tahun ini di ajang Miss Grand Internasional 2021 Lisa Lili, gadis berusia 24 tahun ini, memukau mata saya pertama kali aku melihat dia di Instagram Wow! Majahnya itu cantik rupawan Aurangnya berpendar kemana-mana, darlah-darlahku semuanya ya Untuk kalian orang-orang Malaysia di sini, viewerku yang dari Malaysia, kalian patut berbangga pada Lisa Lili ini ya Karena dia cantik banget, badannya bagus banget, dan catwalk-nya juara Dia kalau menghadapi kamera itu nggak takut-takut Kayak kamera itu mau dimakan gitu, macam masih lemak Bermakeup tipis, flawless, dia cantik banget Saat auranya udah berpendar dan saat dimakeup bold alias tebal, dimakeup dramatis, dia semakin dramatis menampakkan aura-auranya Memang sih darahnya campuran India sepertinya Aku tidak mendapatkan info lebih lanjut, tapi kalau dari foto-fotonya di Instagram ataupun di Google yang aku dapat Dia bersama ibunya yang merupakan keturunan India Apakah benar begitu? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman Malaysia ya Lisa Lili adalah mahasiswi arsitektur di Universitas Tunku Abdul Rahman Dan memang dari kecil si Lisa Lili ini, bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek dan mendirikan firma arsitekturnya sendiri Hmm, selain itu advokasinya sungguh mantap Yaitu mengenai fokus kepada pengentasan kemiskinan dan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu Tapi untuk memantapkan langkahnya karirnya di dunia pageant alias kontes kecancikan dunia Ia pun mengikuti ajang Miss Grand Malaysia di bulan-bulan lalu dengan mewakili Miss Grand Selangor Jadi ini perwakilan dari Miss Grand Selangor Kemudian dinobatkan, didapuk untuk menjadi pemenang Miss Grand Malaysia 2021 pada tanggal 2 Agustus 2021 kemarin Sepertinya Malaysia semakin bergemuruh menggeliat di dunia perpeginan internasional Dan saya senang, saya senang bahwa saudara kita di Malaysia Malaysia memiliki wakil yang makin tahun makin bagus, makin tahun makin bagus, makin tahun makin bagus Dan itu membanggakan juga buat kami Bukankah begitu teman-temanku? Dar ladar laku Dan kami berharap Malaysia tidak lagi mengurungkan keberangkatan wakilnya, ratunya ke ajang internasional Dan kondisi di sana segera membaik Dan saya tahu juga di sana sedang ada banyak orang yang sakit karena sedang divaksin dosis kedua Termasuk hasi yasin Halo kamu di sana yang sedang tidak enak badan, kurang sehat katanya Saya doakan semoga kamu kuat, semoga kamu sehat Dan dengan All About F di Timor Leste Dan saya tahu kasus di Timor Leste sedang naik Kasus COVID-nya, kamu jaga kesehatan, jangan keluar kemana-mana Salam cinta selanjutnya untuk Deska Putra dan Buyum Tupang Halo, selamat bergabung Aki Zul Rifki, halo apa kabar? Assalamualaikum, semoga kamu menyukai konten hari ini Juga buat kamu afdal bintang di Sarawak Halo, assalamualaikum, jaga kesehatan di sana ya Di sana sedang banyak orang yang sakit, kamu jangan keluar rumah kalau tidak perlu-perlu banget Ya, kalau cuma ke pasar boleh, bantu mama ya Kalau ntar abis gitu pulang, cuci tangan, cuci kaki Ganti baju, langsung direndem itu pakai deterjen Halo, Ceno Saimima Juga Andreas di Batam Salam cucok garong, katanya Kelakuan si kucing garong Panahan, Fabrianto Siregar Apa kabar kamu di sana? Semoga baik selalu dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Asa Endrawan Lubis, halo Dan juga Mats Rifai Rashid di Sultan Apa kabar hari ini? Kalian baik-baik saja kan? Saya harap kalian baik-baik saja Makan yang banyak, minum vitamin yang banyak, sayur-mayur yang banyak, buah-buahan yang banyak Beli sendiri, nggak minta dibeliin tetangga ya Juga kamu Kalimantan Barat Saudara-saudaraku di Kalimantan Barat Yasmin Gera Kemudian ada Sudirman Usman Jangan lupa bersyukur hari ini Semoga kamu baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Asa Eh, darlah-darlah ngomong-ngomong Konon katanya selain ada Quinsensi Ada juga yang namanya itu Nadir Capren Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba posting seperti itu Dan aku kemarin disuruh nge-up soal ini Tapi aku sebenarnya menolak Aku kan orangnya baik, aku nggak suka jibah Jadi aku nggak suka nge-up yang kayak gini-gini Tapi ya gimana ya, nongol postingan di Instagram Di depan mataku, tiba-tiba dia minta maaf Maksudnya Apose, Wak Udah begitu dia minta maaf Apakah karena tahu si Maware itu sedang naik daun Filmnya lagi mau keluar Terus lo mau apa? Lo mau apa? Kemarin lo anyepin kami Terus sekarang minta apa? Minta direspon apa? Saranku ya, Wak Anyepin aja Nggak usah direspon Nggak usah di-tag-tag Nggak usah di-report Nggak usah udah anyepin aja seanyep-anyepnya Kayak tahu tuh Kalau digoreng nggak ada garamnya tuh Anyep, nyep, nyep, nyep Biar tahu rasa Biar dia tahu kalau kita tuh bisanya apa Hmm? Mau kamu ajangnya naik Jangan semena-mena sayang Jangan semena-mena Karena disini adalah ratu Dari segala ratu yang bisa Menganyepkan ajang Apapun itu And hari ini sebenernya Aku ingin lama-an dikit Bikin konten Kenapa nggak bisa-bisa sih Tapi sebenernya alhamdulillah Itu artinya aku sibuk Dengan kesibukanku yang lain Sebagai apa? Sebagai fashion designer Paling terkenal Dan paling tajir Paling laris Se-Indonesia ini Untuk designer lain Peace ya Kalian boleh nggak sih? Nomor 2 aja Amin Astagfirullahaladzim Aku bukan sombong Bukan ria Tapi ini omongan adalah doa Jadi aku harus ngecap yang baik-baik Kalian aminkannya disana Supaya aku sukses disini Dan bisa membeli perlengkapan Untuk membuat konten ini Lebih lengkap lagi Jadi filmingnya Nggak hanya sederhana-sederhana Kayak gini Karena Allah Wah settingannya Ala-ala youtuber-youtuber profesional Ala-ala youtuber-youtuber Terkenal yang besar itu Makanya jangan lupa subscribe Nah sekarang Afriti caudari Mau mohon diri Mau ke warteg dulu Miss Grand Malaysia Gimana nih? Menurut kalian? Apakah kalian? Menurut kalian itu sebuah saingan yang luar biasa? Menurut aku Hati-hati Sofia Sainganmu tahun ini Banyak banget yang bagus-bagus Ini neraka jahannam Banyak sekali malaikat-malaikat pencabut nyawa disana Tapi kita harus tetap optimis Indonesia bisa Malaysia boleh Taulani lagi caper Udah nih lapor Assalamualaikum Sampai ketemu di video berikutnya Salam semakin viral